Selamat datang di channel Zona Pengetahuan Hewan. Kali ini kita akan mempelajari tentang Paus Biru, hewan terbesar di dunia yang masih hidup. Sebelum mulai pembahasan seru kali ini, jangan lupa subscribe ke channel Zona Pengetahuan Hewan. Dengan subscribe, kamu bakal dapat update menarik, unik, dan edukatif seputar dunia hewan. Jangan sampai ketinggalan kisah luar biasa tentang kehidupan hewan di sekitar kita dan seluruh dunia. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya makin banyak orang tahu fakta-fakta hewan yang menakjubkan. Bayangkan, sebuah makhluk yang begitu besar hingga panjangnya bisa melebihi tiga bus sekolah yang berjajar. Bayangkan, jantungnya seukuran mobil kecil. Dan lidahnya saja lebih berat daripada seekor gajah dewasa. Makhluk luar biasa ini bukanlah dinosaurus yang telah punah dari masa lalu bumi. Melainkan penghuni samudera kita saat ini. Paus Biru Balaenoptera Musculus. Ia adalah raksasa sejati. Bukan hanya hewan terbesar yang hidup sekarang. Melainkan hewan terbesar yang pernah ada di planet ini. Melampaui bahkan dinosaurus terberat sekalipun. Keberadaannya adalah bukti nyata dari keajaiban evolusi dan potensi kehidupan di lautan. Meskipun ukurannya kolosal, Paus Biru adalah makhluk yang anggun, pemalu, dan menjalani sebagian besar hidupnya jauh dari pandangan manusia, menjelajahi kedalaman samudera yang luas. Dalam episode ini, kita akan menyelami dunia Paus Biru untuk mengungkap 10 fakta luar biasa yang akan membuat Anda tercengang dan merenungkan skala kehidupan di bawah permukaan air. Fakta pertama, ukuran yang melampaui imajinasi. Sulit untuk sepenuhnya memahami skala Paus Biru tanpa membandingkannya dengan sesuatu yang akrab. Mereka bisa tumbuh hingga panjang lebih dari 30 meter dan berat lebih dari 200 ton. Untuk memberi Anda gambaran, ini setara dengan berat sekitar 30 gajah atau 2.000 orang dewasa. Hanya lidahnya saja yang bisa mencapai berat 4 ton, lebih berat dari seekor gajah Afrika dewasa. Jantung Paus Biru sebesar mobil Volkswagen Beetle dan berdetak hanya sekitar 2 hingga 10 kali per menit saat menyelam dalam. Horta, pembuluh darah utama yang meninggalkan jantung cukup lebar, sehingga seorang manusia dewasa dapat merangkak melewatinya. Ini bukanlah ikan atau reptil. Ini adalah mamalia, seperti kita, tetapi dalam skala yang tidak terbayangkan. Ukuran raksasa ini bukan sekadar kebetulan. Itu adalah adaptasi evolusioner yang memungkinkan mereka untuk hidup di lingkungan samudera yang dingin dan luas. Dimana volume tubuh yang besar membantu mempertahankan panas dan menyimpan energi. Fakta kedua, pemakan terkecil untuk makhluk terbesar. Yang mungkin paling mengejutkan dari Paus Biru adalah makanannya. Dengan tubuh yang begitu besar, Anda mungkin membayangkan mereka memakan ikan paus lain atau hee. Namun, Paus Biru adalah filter feeder dan seluruh makanannya terdiri dari makhluk-makhluk laut terkecil di planet ini. Krill Krill adalah krustasea kecil yang menyerupai udang mosing-masing, hanya berukuran beberapa sentimeter. Untuk mempertahankan masa tubuhnya yang kolosal, seekor Paus Biru harus memakan krill dalam jumlah yang sangat besar, hingga 4 ton krill per hari. Mereka makan dengan membuka mulut mereka lebar-lebar, menelan sejumlah besar air yang dipenuhi krill. Kemudian, mereka menutup mulut mereka dan menggunakan plat balin yang tersusun rapat seperti sikat di rahang atas mereka untuk menyaring krill dari air, mengeluarkan air kembali, dan menelan krill yang tertinggal. Ini adalah strategi makan yang sangat efisien, yang memungkinkan mereka memanfaatkan ledakan diomasa kecil-kecil yang berlimpah di samudera. Fakta ketiga Vokalisasi terkeras di dunia hewan Paus Biru mungkin pemalu, tetapi mereka jauh dari kata diam, atau mereka menghasilkan suara yang luar biasa keras, bahkan dianggap sebagai suara hewan terkeras di bumi. Panggilan bernada rendah mereka, yang terdengar seperti erangan, gemuruh, atau desisan, dapat mencapai intensitas hingga 18-8 Desember-Ibel. Sebagai perbandingan, mesin jet saat lepas landas hanya sekitar 140 Desibel, dan ambang batas nyeri bagi pendengaran manusia adalah sekitar 120 Desember-Ibel. Suara-suara ini berada di frekuensi yang sangat rendah infrasonik, di bawah jangkauan pendengaran manusia, tetapi dapat merambat ratusan, bahkan ribuan, kilometer di bawah air. Paus Biru menggunakan vokalisasi ini untuk berkomunikasi dengan Paus Biru lainnya di seluruh lautan, mungkin untuk mencari pasangan, mempertahankan wilayah, atau menjaga jarak antar individu. Kedalaman dan jangkauan panggilan mereka memungkinkan mereka untuk berbicara melintasi benua, sebuah jaringan komunikasi bawah air yang sangat canggih dan luar biasa. Fakta keempat, perenang cepat yang anggun. Meskipun ukurannya yang besar mungkin membuat mereka tampak lamban, Paus Biru adalah perenang yang sangat kuat dan anggun. Mereka biasanya bergerak dengan kecepatan sekitar 8 km per jam saat melakukan perjalanan, tetapi mereka dapat mencapai kecepatan hingga 30 minus 35 km per jam dalam waktu singkat, saat dikejar, atau saat melakukan sprint untuk mencari makan. Ini adalah kecepatan yang mengesankan untuk hewan berukuran raksasa. Kekuatan pendorong utama mereka berasal dari ekor horisontal yang masif yang disebut fluk. Dengan gerakan ke atas dan ke bawah yang kuat, fluk ini mendorong tubuh mereka melalui air dengan efisiensi yang luar biasa. Sirip dada mereka yang panjang dan ramping digunakan untuk kemudi dan keseimbangan, memungkinkan mereka untuk melakukan manuver yang mengejutkan lincah untuk ukuran mereka. Gerakan mereka di air adalah tontonan keanggunan dan kekuatan, sebuah barat raksasa di kedalaman samudera. Fakta kelima, migrasi musiman yang luas, Paus Biru adalah pengembara samudera sejati, melakukan migrasi epik setiap tahun, melintasi ribuan kilometer lautan. Selama musim dingin, mereka akan bergerak ke perairan tropis atau subtropis yang lebih hangat, di mana mereka akan kawin dan melahirkan anak. Perairan hangat ini menawarkan kondisi yang lebih aman dan terlindungi bagi bayi Paus yang baru lahir, yang memiliki lapisan lemak lebih tipis dan lebih rentan terhadap suhu dingin. Setelah melahirkan dan menghabiskan beberapa bulan di perairan hangat, mereka kemudian melakukan perjalanan kembali ke perairan kutub yang kaya akan makanan, seperti Antartika atau Artik. Selama musim panas, disinilah mereka akan menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk makan secara intensif, menimbun cadangan lemak yang sangat penting untuk bertahan hidup selama migrasi dan musim dingin di perairan tropis. Pola migrasi yang didorong oleh siklus makan dan reproduksi ini adalah sebuah tarian kuno yang telah mereka lakukan selama jutaan tahun, menghubungkan ekosistem samudera di seluruh dunia. Fakta ke-6 Warna biru yang mengejutkan Nama paus biru adalah deskripsi yang sangat akurat. Di bawah air, kulit mereka tampak berwarna biru keabu-abuan yang indah. Namun, saat mereka muncul ke permukaan, warna mereka dapat terlihat lebih berbintik atau bertabur bintik-bintik dengan pola terang dan gelap. Terkadang, perut mereka juga memiliki warna kekuningan atau hijau kekuningan yang disebabkan oleh miliaran mikroorganisme yang disebut daya tem yang menempel pada kulit mereka. Terutama, setelah menghabiskan waktu di perairan kaya nutrisi. Warna biru ini berfungsi sebagai kamuflase yang sangat efektif di lautan terbuka. Dari atas, tubuh biru mereka menyatu dengan kedalaman samudera yang gelap. Dari bawah, cahaya matahari yang menembus air membuat tubuh mereka kurang terlihat oleh predator atau mangsa potensial meskipun paus biru tidak memiliki predator alami selain paus pembunuh yang sangat jarang menyerang anak paus. Ini adalah contoh lain bagaimana setiap detail pada paus biru dirancang untuk bertahan hidup di lingkungan ekstrem mereka. Fakta ketujuh, seekor betina melahirkan bayi paus yang sangat besar. Proses reproduksi paus biru juga mencerminkan skala mereka yang kolosal. Setelah masa kehamilan, sekitar 10 sampai 12 bulan, seekor betina akan melahirkan satu anak paus yang sangat besar. Bayi paus biru yang baru lahir memiliki panjang sekitar 7 sampai 8 meter dan berat sekitar 2 sampai 3 ton kira-kira seberat gajah dewasa. Ini adalah salah satu bayi terbesar yang pernah dilahirkan oleh mamalia. Bayi paus ini akan menyusu pada ibunya selama sekitar 6 sampai 7 bulan. Susu paus biru sangat kaya lemak. Dengan kandungan lemak hingga 35 sampai 50, yang sangat penting untuk pertumbuhan cepat sang anak. Selama periode menyusui ini, bayi paus dapat minum hingga 600 liter susu per hari dan bertambah berat badan hingga 90 kilogram per hari. Tingkat pertumbuhan yang luar biasa ini memungkinkan bayi paus untuk dengan cepat membangun lapisan lemak yang tebal. Yang penting untuk isolasi dari air dingin dan untuk mulai melakukan migrasi jarak jauh. Fakta kedelapan Ancaman kepunahan dan sejarah perburuan Sayangnya, paus biru memiliki sejarah yang tragis dengan manusia. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, paus biru adalah target utama industri perburuan paus komersial karena ukuran mereka yang sangat besar dan kandungan minyak balin mereka yang berharga. Teknologi penangkapan paus yang semakin canggih, termasuk kapal uap dan meriam tombak, memungkinkan pemburu paus untuk mengejar dan membunuh paus biru dengan efisiensi yang brutal. Dalam kurun waktu kurang dari 50 tahun, populasi paus biru hancur. Diperkirakan ada sekitar 300.000 hingga 350.000 paus biru di seluruh dunia sebelum perburuan masif dimulai. Pada tahun 1960-an, kurang dari 5.000 paus biru yang tersisa, mendorong mereka ke ambang kepunahan. Meskipun perburuan paus komersial secara internasional dilarang pada tahun 1966, pemulihan populasi mereka sangat lambat. Saat ini, paus biru masih terdaftar sebagai terancam punah in danger dengan perkiraan populasi global sekitar 10.000 hingga 25.000 individu. Fakta ke-9. Tantangan pemulihan dan ancaman modern. Meskipun telah ada kemajuan dalam perlindungan, paus biru masih menghadapi ancaman signifikan di samudera modern. Salah satu ancaman terbesar adalah tabrakan dengan kapal besar. Karena paus biru seringkali makan atau melakukan perjalanan di jalur pelayaran yang sibuk, mereka rentan terhadap benturan fatal dengan kapal. Kebisingan bawah air yang dihasilkan oleh kapal, sonar militer, dan eksplorasi minyak dan gas juga menjadi masalah serius. Suara-suara antropogenik ini dapat mengganggu komunikasi paus biru, mengacaukan kemampuan mereka untuk mencari makan, menemukan pasangan, dan menghindari bahaya. Selain itu, perubahan iklim dan pemanasan samudera mengancam pasokan makanan utama mereka, krill, yang sangat sensitif terhadap perubahan suhu dan keasaman air laut, polusi plastik dan bahan kimia juga menjadi perhatian. Untuk memastikan kelangsungan hidup raksasa samudera ini, diperlukan upaya konservasi yang berkelanjutan dan terkoordinasi di tingkat global. Fakta X Duta besar keajaiban lautan Paus biru adalah lebih dari sekadar hewan terbesar. Mereka adalah duta besar untuk keajaiban dan kerapuhan lautan kita. Keberadaan mereka mengingatkan kita akan skala dan misteri yang masih tersembunyi di kedalaman. Mereka adalah komponen kunci dari ekosistem laut yang sehat. Dengan peran penting dalam siklus nutrisi dan jaring makanan. Sebagai spesies puncak, kesehatan populasi paus biru adalah indikator kesehatan seluruh samudera. Melindungi mereka berarti melindungi keanekaragaman hayati laut yang tak ternilai harganya. Mereka adalah pengingat bahwa di planet ini masih ada tempat untuk makhluk-makhluk yang bener-bener kolosal dan menakjubkan. Dengan mempelajari lebih banyak tentang mereka dan bekerja untuk melindungi mereka, kita tidak hanya melestarikan spesies yang luar biasa, tetapi juga menjaga bagian penting dari warisan alam kita yang tak tergantikan. Semoga suatu hari, populasi raksasa yang lembut ini dapat kembali berkembang di seluruh samudera di dunia. Wah, seru banget ya cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel YouTube Zona Pengetahuan Hewan supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia hewan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.